Anjing sedih banget Bunda ya Allah, hampir kurus Ya Allah, sedih banget Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Intro Geng-geng Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah video yang lagi viral di media sosial Ini tentang seseorang yang memposting anak kecil Gak anak kecil juga sih, udah ya udah rada remaja gitu ya Dia mengalami penyiksaan dari orang tua kandung dan orang tua tirinya Si korban ini berinisial R dan dia tinggal di Bekasi Jadi kejadiannya itu di Bekasi, Jawa Barat Yang membingungkan adalah, kok bisa ya masih ada peristiwa kayak gini di era modern sekarang Di era dimana digital itu semakin kuat, digital itu semakin meluas Yang dimana tuh orang kalo misalkan bikin salah sedikit aja bisa viral Orang-orang kayak gue aja nih ya, yang menyampaikan berita aja Kadang kalo bikin salah sedikit, kecele sedikit jadi viral Banyak yang marah gitu Apalagi kalo berbuat salah dengan menyiksa orang, udah pasti viral Nah, berita ini jujur sangat-sangat mengiris hati Karena posisinya di saat itu ditemukan si bocah ini dalam kondisi kayak seorang budak Yang dimana pergelangan kakinya dirantai Dan peristiwa ini menambah catatan sejarah kelam Dimana di Indonesia kita tercinta yang katanya makmur gitu ya Ternyata masih ada kekerasan di dalam rumah tangga alias KDRT Karena misalkan KDRT itu bukan hanya antar suami istri Tapi kepada anak juga termasuk ke dalam kategori KDRT Oke lah, kalo misalkan kita tidak membicarakan orang tua tirinya Kita membicarakan orang tua kandung misalkan Anak itu kan titipan dari Tuhan Kalo misalkan lo siksa, lo bener-bener selain tidak menjaga amanah dari yang maha kuasa Lo juga tidak menghargai orang-orang yang berusaha untuk bisa mendapatkan titipan tersebut Dengan bahasa kasarnya banyak orang yang mengharapkan punya anak gitu Ya, lo giliran punya anak malah lo siksa-siksa dan lo sia-siakan Nah, intinya kayak gitu Oke, kita akan bahas fakta-faktanya melalui postingan Orang yang menyebarkan cerita ini pertama kali Sehingga ini menjadi viral Langsung aja kita bahas di sisi lain Peristiwa tentang si anak berinisial R ini Pertama kali dibagikan di Instagram oleh akun dengan username Fanny Lau Di dalam cerita Mbak Fanny ini Ternyata tuh anak gak cuma disiksa Tapi juga tidak diberi makan cukup Entah apa alasannya Dan menurut keterangan para warga yang ada disana Anak ini tinggal bersama ayah kandungnya dan ibu tirinya Di dalam sebuah rumah Ini mana rumah tersebut katanya tuh milik ibu tirinya Di dalam kasus ini Pihak warga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian Dan juga sepakat melaporkan ini kepada pihak polisi Untuk anak yang berinisial R ini Dibawa ke pantai asuhan Namun sayangnya Ya seperti yang sudah-sudah gitu ya Tidak semua laporan itu ditanggap cepat Oleh pihak berwenang Salah satunya adalah kasus R ini Ketika warga melaporkan kepada pihak berwenang Kepada pihak kepolisian Di saat itu saran dari polisi Ya biarkan dulu Mungkin itulah cara orang tuanya Atau orang tuanya mendidik Jadi intinya tuh pihak berwenang Berusaha untuk menenangkan warga Dan meminta warga untuk berbicara Dengan si orang tua dulu Siapa tau ada jalan tengahnya gitu kan Dan di saat itu Desakan dari warga itu sangat kuat Sehingga membuat pihak kepolisian Akhirnya ya turun tangan Mau gak mau Namun sayangnya nih geng Di saat para warga meminta Anak itu untuk dibawa ke pantai asuhan Dan si orang tua diadili secara hukum Malah pihak kepolisian mengizinkan Ketika orang tuanya bermohon gitu ya Pihak kepolisian mengizinkan anak ini Kembali ke rumah penyiksaan tersebut Jadi gimana ya Kayak laporannya itu ya Akhirnya berlalu begitu saja gitu Jadi tidak ditangkapi dengan serius Dan akhirnya Pihak warga pun merasa geram Gara-gara Di saat anak itu dijemput oleh orang tuanya Anak itu terlihat sangat-sangat super sedih Karena menurut warga sekitar Dia udah seneng banget Dia udah bahagia banget Bisa terlepas dari kedua orang tuanya yang kejam tersebut Dia udah seneng banget Wah di pantai asuhan kayaknya gue lebih diurus Di pantai asuhan kayaknya gue akan lebih dapat perhatian Dan gue bisa melihat dunia yang baik gitu Eh tau-taunya malah terjebak lagi Setelah pihak berwenang mengizinkan orang tuanya untuk menjemput kembali Ya otomatis di dalam hal ini Warga pun merasa kayak Ya gak ada gunanya kita ngelapor nih Gak ada solusi katanya Nah akhirnya Warga pun berinisiatif untuk memviralkan kasus ini Agar kalau sudah viral Mau tidak mau Baru turun tangan Di saat memviralkan Pihak warga ini juga memohon Kepada Komnas HAM KPAI Dan unggahannya itu Dibanjiri komentar para warga net gitu ya Kekuatan netizen Dan banyak dari mereka yang ikut geram Dengan aksi keji orang tua tersebut Nah sekarang kita langsung Cek aja nih geng ya Beberapa postingan yang ada di media sosial Tentang fakta-fakta dan cerita sebenarnya Dalam kasus ini Nah disini kalian bisa lihat ya Sebuah capture-an Dari Twitter Yang dimana ini dari Polda Metro Jaya Nah disini tertulis Hai Sobat Polri Terima kasih atas informasinya Mengenai kasus tersebut Kami dari Polda Metro Jaya Sudah berkoordinasi dengan Polres Bekasi Kota Untuk menyelidikinya Sekali lagi terima kasih Atas informasi Sobat Polri Lalu disini ada komen Dari warga net Ngomong gini Oknum kalian yang suruh balikin anak ke rumahnya Kena hukum juga dong Jelas-jelas video anak itu Dirantai gitu Oke makasih Si R sudah kepentiasuhan katanya Tolong penjarakan para pelaku Lindungi nenek korban Saya harap kalau laporan Nggak mesti viral dulu Ya ini adalah Yang banyak terjadi ya Di negara kita ya Kalau belum viral Biasanya agak lama gitu Apa namanya Ditanggepi ya Tapi emang ya Prosedurnya mungkin seperti itu Kali geng Karena ya kalau misalkan Semua kasus Ditangani oleh Pihak berwenang Kepuliusian kita Kayaknya Nggak kepegang juga ya Banyak banget gitu Kasusnya Jadi akan dipilah Dan pilih Kasus-kasus yang bener Menjadi prioritas Mungkin ya Mungkin nih Ini ininya gue doang Maksudnya Ini opini gue doang gitu Oke kita lihat dulu nih geng Ada sebuah video Yang memperlihatkan Kondisi dari si R ini Dan kondisinya itu Cukup memprihatinkan Kita langsung lihatnya Ini sedih banget Ya Allah Hampir kurus Ya Allah Sedih banget Ini coba langsung lagi nih Merinding gue Sedih banget Lihatnya wajahnya Sampai kurus gitu Oke kalian udah lihat Sendiri ya geng Videonya Dan menurut kabarnya nih geng Si R ini Bisa di posisi video tadi Itu gara-gara Dia berhasil kabur Dari rumahnya Dia berhasil kabur Dengan cara merangkak Sampai akhirnya Ditemukan oleh warga Nah oleh seorang ibu-ibu Dan di saat itu ditanyai Udah makan apa belum Pas dia bilang dia belum makan Ya kan Akhirnya ibu ini memberikan Makanan Oke sekarang kita Akan cek nih ya Satu persatu Postingan dari Akun Vanilao ya Yang dimana ini Akun Instagram Yang pertama kali Memviralkan gitu ya Kasus daripada Si R ini Langsung aja kita cek ya Di slide pertama Di slide pertama ini Disini ditulis Yang tadi Salah satu anak tetangga Sebut saja Si R katanya Disiksa ayah kandung Dan ibu tirinya Jadi anak tetangga Gue ini Kabur dari rumah Dengan cara ngesot Karena kaki Dirante Mata Dan leher Sempet Diiket juga Oke Tadi kan kita bisa lihat ya Ada kayak tali gitu ya Di kepalanya Tapi dia lolos Bisa kabur dari rumah Menuju rumah tetangga Pada saat ayah dan ibu Tiri ini Lupa kunci gerbang R kabur Untuk minta makan Sama tetangga R bilang Kelaparan Ayah dan ibu Tiri Gak pernah ngasih makan Yang ada R selalu disiksa Katanya Kenapa anak ini bisa diranteh Diikat mata dan leher Katanya Keterangan bunda Tiri Si R Katanya tuh Gara-gara suka nyolong Makanan dia Gila Gak masuk akal sih Menurut gua Masa makanan di rumah Yang seharusnya Dimakan bersama Bisa Dicolong si anak Kalau bukan karena Terpaksa dia kelaparan Ya itu Masuk akal sih Ya kan itu kan Kayak nyokap lu Masak Kalau lu nyolong Gua-gua nih Kalau misalkan gua nyolong makanan Nyokap gua gak marah Bahkan disuruh lagi Makan Kalau kita gak makan Malah dimarahin kan Dia nyolong makanan Sesuatu yang Buat kesehatan anak lu juga Kecuali dia nyolong di rumah tetangga Di warung-warung orang gitu ya Itu baru Dianggap Sebuah perbuatan terjela Ini mah bukan perbuatan terjela Malah bagus kan Kalau anaknya makan gitu Jadi Bener-bener gak masuk akal gitu ya Dengan pernyataan atau pengakuan si ibunya Bilang gak dikasih makan Gara-gara suka nyolong gitu Oke kita ke slide selanjutnya Dari postingan ini Akhirnya kita sebagai tetangga Langsung buru-buru Telepon RT Untuk datang ke lokasi Datanglah RT RW Polisi Beserta Orang kelurahan Untuk ditindak lanjuti Dengan posisi Si R Masih dirantai kakinya Gila itu kan udah barang bukti banget gitu ya Kita warga gak berani buka Biar pihak kepolisian aja Dia yang membantu Dan melihat dulu katanya Setelah Rante di kaki dia lepas Posisi si anak dibawa lagi Ke rumah tetangga Yang kasih dia makan R pun ketakutan pulang ke rumah Karena kalau pulang Dia akan dipukuli Ayah dan ibu bundanya lagi Katanya Dan si R dimandiin Karena Dibilang mau diajak ke panti Untuk tinggal disana Terus R seneng banget Kegirangan Mau dibawa ke panti Sampai R bilang Terima kasih ya Allah Saya bebas dari ayah bunda Dada ayah Aku bebas dari ayah Terus Setelah mandi Si R ini Cerita ke saya dan tangga Dia bilang Setiap hari selalu dipukul Ayah bunda Tangan dan kaki diikat Mulut ditutup Mau makan pun susah Katanya Intinya R gak mau balik Ke rumah itu lagi Sedih banget Astagfirullahaladzim Maaf ke anaknya Atas kelakuan jahat dia Ternyata Dia malah Mau bawa anaknya Ke rumah lagi Dengan tetapan tajam Si ayah ke si R Jadi kalian bisa bayangin ya Kayak misalkan Si ayahnya ini Habis ngomong sama polisi Udah dimintai keterangan Terus dia udah Beralibi Beralasan semuanya Tiba-tiba Dia datang ke si R Kayak Sini kamu Ya kan Sini kamu Balik ke rumah Jadi kayak gitu Jadi para tetangga ya Melihatnya Loh 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 Kita udah capek-capek Loh gak sih Makan Lepasin rantai Ngelapor polisi Kan effort gitu ya Tiba-tiba diserahin lagi Ke si singa ini gitu ya Jadi fungsinya apa Gunanya dari tadi Kita nolongin si R ini Buat apa gitu Nah kita balik lagi Ke postingan ini Kita sebagai tetangga Jujur muak banget Lihat si ayah dan bunda Tirinya ini Kayak seolah-olah Mereka gak salah katanya Akhirnya kita warga Yang pada ngotot ke pihak polisi Untuk dihukum aja Ayah bundanya Dan R dibawa ke panti aja Eh pihak kepolisian bilang Sudah kita pulangkan dulu Anak ini Kita lihat perkembangan Kedepannya akan seperti apa Gila gak sih Menurut kalian Ya gila sih Masalahnya Yang ngelepasin rantai Kan pihak polisi Si polisi itu udah liat gitu ya Posisi si anaknya itu Udah kayak Di era perbudakan Masih aja dibilang Kita lihat ke depan Harusnya sih Ya diberikan Ganjaran dulu Ke si bapaknya gitu ya Bapak ibunya Baru anaknya dipulangkan Kalau memang Bapak ibunya tuh Mengakui Berubah Menandatangani Surat perjanjian gitu Tidak mengulangi perbuatan baru Atau sekalian di penjara aja gitu Oke Kita kembali ke tulisan ini Aduh kesel gak sih Walaupun si ayah punya hak Atas anaknya Tapi kan itu udah kekerasan Terhadap anak Bener Gimana sih hukum Indonesia Yang salah kok dibela Oke Pas R dibawa pulang Oleh ayahnya Pun si R ketakutan Dengan gemeter Aduh kesel banget Kita tetangga Gak bisa ngomong apa-apa Sama orang tuanya Karena bener-bener murka Si ayahnya Sangar banget Gila di postingan ini Dia ngetek Komnas HAM KPAI Kak Seto Sahabat Batak Eh Astagfirullahaladzim Kak Seto sahabat anak Salah baca gue Salah baca Sorry Sorry Oke Kita ke slide selanjutnya nih geng Nah di slide selanjutnya Ini tulisannya Jujur Gue yang baru jadi emak-emak aja Ngenes banget liat kejadian ini Kok bisa setega itu Ayah kandung siksa anak Nah itu yang gue bilang tadi Kita Kesampingan dulu ibu Tiri nih Ayah kandung nih Itu anak lu Lu yang dari lahir Biaya lahirannya lu yang bayar gitu ya Yang ngasih makan dari awal Lu gitu Kalau memang gak sanggup merawat Dan mendidik Kan bisa dititip ke panti Tanpa harus disiksa setiap hari Bahkan sampai gak dikasih makan Nah Dan untuk pihak kepolisian Kenapa ya Tidak dilanjuti lagi Kasus ini Padahal sudah banyak bukti-bukti Saya bingung jadinya Saya cuma takut ketika anak ini pulang Akan berlanjut Penyiksaannya Dan anak tersebut Semakin trauma mental Dan fisiknya Saya akan kasih bukti Video dan foto Anak tersebut Oke Nah disini Kalian udah bisa liat ya Ini Sampai gue nge-react ini Ini gue capture-nya tadi malem gitu ya Ini udah ada 1693 komen Dan ada hashtag Percuma lapor polisi Mungkin untuk sekarang udah Banyak banget mungkin ya Komennya Oke Nah ini dari Story-nya Mbak Vanillow Nah disini nunjukin Ibu-ibu Nah ini si ibu yang kasih R makan Pada saat R bilang Sangat lapar Dikasih 3 piring nasi Plus lauk Beserta roti Baik ya si ibu Kita doain buat ibu Semoga kebaikannya Dibalas oleh Tuhan Amin Allahumma amin Oke Kita liat lagi Slide selanjutnya Nah ini adalah DM dari Kak Seto Selamat malam Ibu Fani Kak Friends Selaku perwakilan LPA Bekasi Akan menghubungi ibu Nah ini mungkin Nomor handphone Di blur Kami mohon izin Untuk share nomor ibu Ke Kak Friends ya Oh iya ibu Apakah tau Usia berapa anaknya Oke Itu chatnya Bersama Kak Seto Sahabat anak ya Tadi gue salah Sahabat anak Kak Seto Sahabat anak Nah ini Postingan lain dari Mbak Fani ini Dia kayak ngintip Ke rumah Si orang tuanya itu Ini rumah Kayak penjara ya Suram amat Pagernya di Ini udah pagar besi nih Ditutup lagi Udah gitu Jendelanya hitam semua Kacanya anjir Bener-bener tertutup banget ini Keluarga kayaknya Nah Pagi ini Sambil Jalan pagi Ku cek lagi kondisi rumahnya Nah ini rumah bunda Tirinya R Kalau kalian minta cek Kondisi R Agak sulit ya Untuk masuk rumah ini Karena bukan gue menangku Jadi aku cuma selalu Pantau rumahnya terus Setiap beberapa jam Karena aku juga takut Kan anak itu disiksa lagi Terus teriak-teriak Gak ada yang tau Huff katanya Semoga Enggak Amin Amin Kita aminin juga ya Semoga si R Gak disiksa lagi Kasian geng Bisa dilihat juga Soalnya kaca di rumah ini Tuh bener-bener Kaca gelap Gitu jadi kita Gak bisa Lihat keadaan Dalemnya dari luar Gitu ya Ini dari slide selanjutnya Makanya kita tetangga juga Gak ada yang tau Kalau si R ini Disiksa di dalam Sampai gak dikasih makan Biasanya si R ini Selalu Nyapu halaman rumah Dan dia anak yang rajin Loh Anak yang rajin Kenapa dia siksa ya Kasian banget loh Lo mendingan Manfaatin anak lo itu Lo jadikan pembantu Sekalian gak apa-apa deh Lo suruh dia Cari kayu bakar Gitu ya Suruh dia stand up komedi Apalah gitu Tapi jangan disiksa Disiksa gunanya apa gitu Kalau misalkan dia mati Lo juga yang repot Ya lo kalau misalkan Jiwa jahat lo Megubu-geubu banget Jangan disiksa Dimanfaatin aja Untuk hal yang bermanfaat Untuk diri lo Lebih baik gitu Ya lo suruh Apalah nyuci Segala macem gitu Gak apa-apa gitu Lebih bermanfaat ya Daripada disiksa kan manusia Terus sempet juga Tetangga nanya ke bunda tiri ini Kok R gak keliatan bu Kemana aja Terus bundanya jawab Ada di kamar Di kurung Soalnya nakal katanya Gila gak sih Anak ini dibilang nakal Padahal untuk main keluar aja Dia gak boleh Terus nakal sama siapa Ya juga ya Nah kita juga gak mikir Kalau di kurungnya tuh disiksa Ya kita pikir Dia di dalam kamar Lagi disuruh bobo Atau dan lain-lain Bukan disiksa katanya Maaf ya R Kita sebagai tetangga Bener-bener ngerasa bersalah Sama kamu Semoga hari ini Kamu akan bebas ya Berdua nenek kamu Oh jadi ada neneknya juga ke Tinggal disini Nah ini slide selanjutnya Buat yang tanya Gimana respon pihak Kak Seto Apakah dia sudah bertindak Ya pihak perwakilan Kak Seto Yaitu Pak Franz Sudah menghubungi saya By WA Pak Franz yang ini Akan datang menemuin saya Dan RT Doain ya Semoga ada titik terang Keadilan untuk si R Amin amin Oke kita ke slide selanjutnya nih geng Nah di slide selanjutnya ini Sudah terlihat ya Adanya perwakilan dari LPA Bekasi Namanya Pak Franz Dan disini tertulis nih Terima kasih Pak Franz Selaku perwakilan LPA Bekasi Sudah hadir di lokasi korban Kak Seto Sahabat anak Jadi dia tag Kak Seto Ke sahabat anak Oke Nah ini slide selanjutnya Ini bunda tirinya Ya Allah Ini ayah korban Anjir Dari penampilan nih Orang-orang berpendidikan ya Kenapa disiksa Tapi kejam banget sih Muka ayahnya ya Mbaknya gak keliatan Tapi sih lo Aduh gue kadang-kadang nih ya Akhirnya kan menimbulkan stigma lagi Yaitu Ya orang-orang pasti akan Ngait-ngaitin dengan Pakaian dia Gue anggap ini fashion ya Gue anggap ini fashion Ini gak ada hubungan dengan agama Lo mau pake hijab Gak pake hijab Kalo hati lo iblis Iblis aja sih Jadi Bukan karena lo muslim terus Aduh Gimana ya bilangnya ya Karena di dalam agama Sendiri tidak mengajarkan Kekerasan tersebut Ada beberapa Batasan-batasan Melakukan kekerasan Terhadap anak Tapi dalam konteks tertentu Contoh misalkan Anak itu Sudah Tidak mau beribadah Atau sholat Yaitu menurut Rasulullah SAW Sudah saatnya Dipukul Tapi dengan Kasih sayang gitu Gimana ya Kayak lo Ya mungkin nih teman-teman yang Muslim Yang dari kampung Sama kayak gue Dulu jaman kita kecil nih ya Kita tuh dituntut Untuk bisa mengaji Kalo gak bisa mengaji Guru ngaji kita Bisa pukul kita pake rotan Iya gak Gak kayak sekarang Itu ada ham Nah tapi kan ini Konteksnya beda Ini gak dikasih makan Kita tuh Di zaman kita kecil Bukan yang gak dikasih makan Kita makan tuh banyak banget Ampe gendut Tapi Ya kan Semakin tebal Daging kita Maka Pukulan dari guru ngaji Kita akan semakin kuat Pukulan dari ayah ibu kita Kalo kita gak sholat Semakin kuat Tapi kan si R ini Belum tentu dia Dipukulin Karena tidak mau ibadah Tidak mau ngaji Kan belum tentu karena itu Dan Kesalahan terbesarnya adalah Dia dirantai Kayak menatang Terus gak dikasih makan Nah itu adalah Kesalahan terbesar Dari orang tuanya menurut gue Jadi ingat ya temen-temen Yang melihat ini Melihat sosok ibunya Yang memakai hijab Jangan menstereotipkan Jangan mengatakan Jangan Yang meratakan semua orang Gara-gara penampilannya dia Wah ini Masa lo Pake hijab Melakukan kekerasan ya Karena Menurut gue ini cuma fashion Ini tidak menentukan Kebersihan hatinya dia gitu kan Oke kita lanjut Ke slide selanjutnya Saya sangat terima kasih Untuk kalian semua Yang telah membantu Menyebarkan luas Kasus anak ini Nah berkat kalian semua Akhirnya si R Bisa bebas dari rumah Dan akan dibawa Ke panti Mustika Jaya Dukur Jambrut Nah Alhamdulillah ternyata Si R ini berhasil Diambil oleh Pak Franz Dari LPA gitu ya Dibawa ke panti asuhan Jadi syukur Alhamdulillah Terus Ini Slide selanjutnya lagi R sudah dibawa ke panti Oleh pihak Dinas Sosial Bekasi Ya ampun R sedih Campur bahagia Kita bisa melihat Kamu bebas Semoga kamu bisa bahagia Di panti ya Tanpa sekisahan Seperti dulu Yang kamu alami Kiss Hook Nah lalu gimana Mereka orang tuanya nih Oke kita lihat slide selanjutnya Nah untuk yang tanya Gimana kondisi nenek R Jujur saya tidak tahu Karena nenek tidak keluar Dari rumah tersebut Oke Tetapi saya sudah sampaikan Ke pihak berwajib Untuk membantu nenek Bebas dari rumah itu juga Mohon doa untuk Nenek Semoga sehat selalu Di dalam rumah Bentar Neneknya kenapa nih Gue juga penasaran ya Untuk yang nanya Kelanjutan kasusnya Sekarang aku Dengan dua tetangga lainnya Lagi di polres Untuk dimintai kesaksian Dan untuk orang tua korban Juga sedang diperiksa Dan akan diproses lebih lanjut Mohon doanya ya guys Amin amin Nah jadi itu dia geng Kasus tentang Si R ini Anak yang disiksa Di kawasan Bekasi Jawa Barat sana Tentang update kasusnya Sampai hari ini sih Belum ada kabar lagi ya Nanti kalau misalkan ada kabar lagi Kita lanjutkan gitu ya Beritanya seperti apa Dan ini sebuah pelajaran Buat kita semua gitu ya Kalau kita tidak bisa Menghargai karyunia Tuhan Tidak bisa menghargai Titipan Tuhan Lebih baik berikan Kepada orang yang membutuhkan Gitu kan Karena banyak banget Di dunia ini Orang yang pengen banget Punya anak Punya keturunan Tapi belum diberikan kesempatan Nah giliran ada yang diberikan kesempatan Kayak gini Malah nyiksa Malah disiasiakan Sekarang logiknya gini aja geng Itu orang tua Berdua gitu ya Orang tua Tidi dan orang tua kandungnya Nanti pas di hari tuanya Mau hidupnya kayak gimana Bukankah tujuan untuk mendidik Anak-anak kalian Di saat ini adalah Untuk membuat hari tua kalian Ada yang menopang Ya Barat kan gini deh Di hari tua kalian sudah rentah Kalian mau berharap sama siapa Tetangga Mau berharap satu dan lainnya Berdua nih suami istri Gak bisa Dua-duanya udah tua Dan bahkan nih ya Kalau misalkan salah satu dari kalian Sudah sangat lemah Dan satu masih kuat Bisa aja nih yang masih kuat nih Antara istri atau suami Bakal ninggalin gitu Karena udah gak mau Nopang yang nyusahin ini nih Satu-satunya orang yang bakal peduli Sama kita adalah keturunan Dan itu tergantung bagaimana Cara kita mendidik dia Semenjak lahir Sampai dia dewasa Kalau lo siksa dia Kalau lo tidak memberikan kasih sayang kepada dia Ya ya otomatis di hari tua lo Lo akan mendapatkan Karmanya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati